Selamat pagi di Indonesia, ini hari yang penting, hari yang hari ini Timnas Indonesia sambut kedatangan Timnas Sepak Bola Palestina di Surabaya Kedatangan Timnas Sepak Bola Palestina di Indonesia disambut ratusan masyarakat yang menunggunya di Terminal 3 Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu 10 Juni malam waktu Indonesia Barat Dalam acara penyambutan, para penggemar membawa bandara Palestina dan Indonesia Berapa penggemar juga ada yang memberikan pesan lewat spanduk dan poster akan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina Selain penggemar, kedubus Palestina dan perwakilan PSSI turut menyebut kedatangan Timnas Palestina Penggemar juga menyebut Timnas Sepak Bola Palestina dengan nyanyian Selamat Datang di Indonesia Para pemain pun membalasnya dengan hangat sambil melayani penggemar yang meminta untuk berfoto Indonesia akan melawan Palestina dalam pertandingan FIFA Match Day pada 14 Juni 2023 di Stadion Kelorabung Tomo, Surabaya, Jawa Timur Pertandingan salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia Asalnya, laga ini bukan sekedar pertandingan sepak bola namun juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA, Susan Salabi menyatakan kedatangan Timnas Palestina ke Indonesia bukan hanya sekedar main sepak bola terpenting untuk mempererat hubungan kedua negara Squad Palestina sudah datang ke tanah air itu untuk melakoni FIFA Match Day melawan Timnas Susana Salabi mengatakan, tali persaudaraan Palestina dan Indonesia harus terus diperkuat jadi sangat perlu kedua negara saling berjumpa dalam berbagai momentum targetnya untuk mempererat hubungan saudara antara masyarakat Indonesia dan Palestina ucap Susan Salabi di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu 10 Juni 2023 dia berharap tidak hanya Palestina yang tampil di Indonesia juga sebaliknya itu agar tim merah putih bisa merasakan atmosfer berlagak di Palestina kami berharap ketika suatu saat nanti kamu datang ke Palestina itu untuk memainkan pertandingan persahabatan juga insya Allah ucapnya mengacu ranking FIFA Palestina yang ada di urutan 93 dunia lebih diunggulkan ketimbang squad Garuda sebab Indonesia hanya berada di posisi ke-149 sementara itu menyoroti laga Timnas Indonesia versus Palestina Susan Ersalabi Molano justru menyebut Timnas Palestina tidak memikirkan soal mengincar kemenangan dia menegaskan seluruh penggawa Palestina hanya ingin menikmati laga tersebut itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini untuk update berita selanjutnya ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya